Apa kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat, melimpah rezeki, dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT Salam kenal bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal semoga semakin mendekat Perkenalkan nama saya Ari Malam ini flashback ke tahun 2005 Pada tahun itu, kebetulan aku bekerja di Jakarta Walaupun hanya stay sebentar di Jakarta, kemudian harus keluar pulau Entah itu ke Kalimantan, entah itu ke Papua Yang pasti di Jakarta hanya sekitar seminggu, kemudian pergi lagi, pergi lagi Di sana aku kos, ada sebuah kos yang memang disewa oleh perusahaan Sebuah rumah yang disewa oleh perusahaan Untuk tempat kita tinggal selama satu minggu kira-kira Biasanya di Jakarta, dan kemudian harus keluar lagi Di sana biasanya, kalau pagi biasa sarapan Sebelum berangkat kerja, nasi kuning, ataupun nasi gurih gitu ya Tapi kalau malam biasanya aku malah makan sate Dan seminggu bisa 3-4 kali makan sate setiap malam Ada seorang penjual sate yang aku lihat selalu rame gitu ya Bahkan terpampang di dinding itu foto-foto artis yang sedang makan sate disitu Artinya tempat itu satenya enak Tapi yang menjadikan perhatian saat itu adalah Beberapa bulan setelahnya, setelah pulang balik ke Jakarta selalu makan disitu Saya pikir awalnya hanya sakit biasa gitu ya Si pemilik warung sate ini kelihatan sakit kakinya Jadi berjalan tidak sempurna Tapi sekian lama melihat seperti itu terus Simbul pertanyaan Akhirnya memberanikan diri Aku bertanya kepada pemilik warung sate itu Dan kemudian dia cerita Dia cerita bahwa Penyakitnya itu bukan penyakit biasa Bukan penyakit biasa Penyakit itu mulanya Ada di anaknya Yang sampai sekarang anaknya malah tidak bisa berjalan Awal mula kejadian itu adalah Ketika dia membuka warung sate Deretan warung sate itu di sebelah kanan dan kiri Banyak pedagang-pedagang yang lain Dan bahkan bukan hanya di kanan-kiri Di depan sepanjang jalan itu pinggir banyak Pedagang-pedagang yang lain Yang kebetulan Di tempat itu juga ada pedagang yang memang Menyajikan sajian dari daging, kambing, dan sapi Tempat itu memang rame Dan enak masakannya Wajar kalau banyak pembeli yang Jajan di sana Makan siang Atau bahkan makan malam Awal mula beliau bercerita bahwa Beberapa bulan setelah dia membuka warung sate Simbul gangguan-gangguan Raib Yang diterima oleh seluruh keluarga Pemilik warung sate Yang pertama ada adalah Gangguan-gangguan berupa Suara-suara Di malam hari ketika Mereka sedang Mempersiapkan Daging Untuk besok harinya Suara-suara itu kadang muncul Dan menghilang sendiri Tidak tahu dari mana asalnya Ketika ada Ketika ada suara Seperti orang ketok pintu pun Dibuka Tidak ada orangnya Dan kadang-kadang suara Cekikikan itu Muncul di dapur Pada saat memang mereka beraktifitas Semalam hari untuk mempersiapkan dagangan esok hari di dapur Tetapi Kembali lagi Tidak ada Siapapun disitu Beranjak waktu Gangguan itu semakin Nekat saja Malah bukan hanya suara Tapi juga Memperlihatkan diri Ada yang bentuk wanita tua Tumpuk Berambut panjang Memakai tongkat Tetapi Ketika dia menyoleh Menyeringai Dua taring yang atasnya Sangat panjang Ada pula Yang mengetok pintu Memaksa untuk dibikinin sate Tapi ternyata setelah satenya Matang Dianya tidak ada Ada pula gangguan-gangguan Seperti Anak kecil yang berlarian Di Tempat Jualan sate Jadi ketika sudah tutup Dia tutup pintu Tetapi ternyata masih ada Anak kecil yang berlarian Naik ke meja Turun ke korusi Kemudian berlarian Tetapi ketika dilihatin Mereka menghilang Dan yang terparah adalah Ketika suatu saat sudah tutup Pemilik warung ini Membersihkan lantai Ketika dia membersihkan lantai Ada Seekor kelabang Tapi anehnya Kelabang ini Bercabang dua Bukan satu Begitu Tetapi dia bercabang dua Karena binatang melata Takutnya itu Mengganggu di rumah Apalagi nanti bisa menggigit Orang-orang yang ada di rumah Akhirnya dia bunuh Dia bunuh Pakai gagang sapu Dia getok Kemudian dia buang keluar Selang beberapa hari Ketemu malam Jumat Setelah kejadian Pemilik warung ini Membunuh Seekor kelabang Yang bercabang Malam Jumat datang Sehabis maghrib Sehabis isa Malam harinya Pertengahan malam Mendadak Anak Bungsunya Ini panas Menggigil Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit Tapi Di rumah sakit pun Dia didiagnosa Tidak masalah Hanya Sekedar damam saja Akhirnya dikasih obat penurun panas Kemudian juga vitamin Dan beberapa obat lain Untuk menenangkan Akhirnya dibawa pulang Tapi Hal itu juga Tidak berpengaruh apa-apa Badannya tetap panas Sehingga Akhirnya lama-lama Sampai kemudian Rambutnya rontok Tidak pernah ada Rumah sakit Atau dokter pun Yang mampu mengobatinya Sampai kemudian Dia mengalami Kelumpuhan Sampai saat ini Aku cerita Hal itu masih terjadi Setelah Sekian lama berlalu Anaknya Tidak bisa kemana-mana Hanya bisa berbaring Di rumah Di Tempat tidur Apapun Itu dilayanin oleh orang tuanya Oleh ibunya Gangguan itu Masih tetap ada Dan terakhir kali Gangguan itu Yang sampai mengakibatkan Pemilik warung Menjadi cacat Sehingga Jalannya tidak sempurna Adalah Ketika ada satu Momen Di malam Jumat Di malam Jumat Setelah dia tutup warung Dia merasa ada yang datang Ketak pintu Setelah dibuka Ternyata ada seorang Perempuan yang sangat cantik Perempuan ini bilang Bahwa dia ingin Membeli sate Tetapi warungnya Sudah tutup Perhapiannya Sudah dimatikan Namun Wanita ini Mengeluarkan uang Ya kurang lebih 500 ribuan Hanya untuk Membeli sebungkus sate Melihat uang 500 ribu Hanya untuk Sebungkus sate Akhirnya pemilik warung Mengiakan untuk Menyalakan kembali Arang yang tadi Sudah dimatikan Dan akhirnya Dibakarlah Satu porsi sate Yang kemudian Dibungkus Dan diberikan Kepada Wanita cantik tersebut Selang beberapa Selang beberapa lama Wanita cantik ini Membawa Pesanannya Dan kemudian Berjalan Gang itu Kurang lebih 100 meter panjangnya Nah Ketika pemilik sate ini Setelah Kepergian wanita ini Pemilik sate Kemudian Menutup Warungnya Tetapi Ada tas yang Ketinggal Dan itu Berjarak Hanya kurang dari 2 menit Jadi Kalau 2 menit Berjalan 100 meter Itu Logikanya Tidak akan mungkin Tapi ketika Dompet itu Diambil Dan mau Dikembalikan Wanita itu Sudah tidak ada Sekian hari Dompet itu Masih ada disitu Sekian hari Dompet itu Tidak ada yang Membuka Khawatir Wanita Cantik itu Mencari dompetnya Sehingga Milik warung Berinisiatif Barangkali Di dalam dompet itu Ada surat-surat Yang bisa menunjukkan Dimana alamat Romahnya Akhirnya dibuka Dompet itu Namun Yang diketemukan Bukan Identitas Atau bukan Uang Yang ditemukan Adalah Bungkusan Mori Satu Bungkusan Yang memang Di dalamnya Terdapat Beberapa Benda Kembang Kantil Tanah Dan juga Satu Gunting Kecil Entah Maknanya Apa Yang pasti Di dalam Bungkusan Itu Terdapat Tiga Benda Tersebut Setelah Membuka Itu Kemudian Pemilik Warung Menutup Kembali Dan Memasukkan Kedalam Dompet Karena Isinya Adalah Benda Yang Tidak Diharapkan Seperti Identitas Alamat Kemudian Ada Uangnya Ada Dimana Dia bisa Mencari Wanita Itu Akhirnya Dompet Itu Pun Dibuang Ke Bak Sampah Malam Hari Setelah Dia Selesai Membereskan Warung Akhirnya Dia Beristirahat Sebelumnya Tidak Apa-apa Dia Masih Sehat Tapi Ketika Bangun Matanya Terbuka Dia Tidak Bisa Mengerakkan Badan Serasa Seluruh Badannya Lemas Tidak Ada Daya Sama Sekali Ujung Ujung Jarinya Pun Tidak Bisa Dikerakkan Hanya Mata Dan Bibir Yang Bisa Berbicara Dia Memanggil Istrinya Ibu Ibu Ini Bapak Tidak Bisa Bergerak Bapak Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Bangun Akhirnya Istrinya Pun Datang Dilihatnya Suaminya Tidak Bisa Bangun Hanya Bisa Berteriak Dan Bisa Berbicara Juga Mengedipkan Mata Akhirnya Istrinya Pun Mencoba Untuk Membangunkan Mendudukannya Dengan Cara Dibopong Tetapi Apadayanya Tidak Bisa Juga Untuk Didudukan Sampai Akhirnya Solat Di Tempat Tidur Kemudian Buang Air Besar Di Tempat Tidur Segalanya Dilakukan Di Tempat Tidur Sampai Kurun Waktu Dua Bulan Lamanya Akhirnya Dia Menemukan Seorang Yang Bisa Mengobati Singkat Cerita Dia Bisa Duk Bati Namun Tidak Bisa Berjalan Secara Normal Sampai Dengan Saat Saya Menceritakan Hal Ini Beberapa Kiai Beberapa Orang Pintar Sudah Didatangi Untuk Melakukan Pengobatan Terhadap Pemilik Warung Sate Dan Anak Bungsunya Tapi Anak Bungsunya Ini Sudah Tidak Bisa Diobati Dan Pemilik Warung Sate Pun Sudah Tidak Bisa Berjalan Normal Kembali Sampai Saat Aku Menceritakan Hal Ini Penyebabnya Seperti Apa Orang Pintar Itu Bercerita Bahwa Ada Orang Yang Iri Terhadap Keberhasilan Warung Yang Dimiliki Oleh Pemilik Warung Itu Kemudian Selain Itu Hanya Hal Sepele Bahwa Asap Sate Yang Selalu Mengepul Itu Mengganggu Mengganggu Tetangga Di Sekitarnya Jadi Sebenarnya Wanita Tantik Ini Tidak Berjalan Jauh 100 Meter Tetapi Dia Hanya Berjalan Beberapa Meter Kemudian Masuk Ke Dalam Rumah Ternyata Yang Membuat Hal Seperti Itu Menurut Kiai Menurut Penerawangan Orang Pintar Adalah Tetangganya Sendiri Yang Merasa Tersaingi Dan Merasa Terganggu Dengan Asap Sate Yang disebabkan oleh Warung Sate Si pemilik Namun Apa yang Dilakukan Terhadap Pemilik Warung Sate Hal Itu Sudah Cukup Berat Artinya Ilmu Itu Ilmu Hitam Yang Dipakai Untuk Mengundang Untuk Menyantet Pemilik Warung Sate Dan Keluarganya Itu Sudah Merupakan Hal Yang Tidak Bisa Dilawan Lagi Karena Taruhannya Adalah Nyawa Jadi Pengirim Santetnya Ini Sudah Merelakan Nyawanya Untuk Bisa Menyantet Pemilik Warung Sate Sampai Akhirnya Nasihat Dari Orang Pintar Kepada Pemilik Warung Sate Adalah Cukup Berdoa Kepada Tuhan Karena Ini Hanya Tuhan Yang Bisa Membantu Karena Ini Adalah Santet Yang Sangat Sakti Sehingga Sampai Dengan Saat Ini Pemilik Warung Sate Masih Tidak Bisa Berjalan Dengan Normal Dan Anaknya Pun Masih Terbaring Di Tempat Tidur Entah Apa Yang Terjadi Tetapi Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Adalah Sekecil Sekecil Apapun Perbuatan Kita Ketika Itu Dirasa Bisa Mengganggu Orang Lain Baik Dari Perkataan Baik Dari Kelakuan Yang Memang Kita Tidak Sengaja Kita Harus Menghindarinya Dan Perbanyak Meminta Maaf Tidak Ada Salahnya Meminta Maaf Walaupun Berat Rasanya Tapi Itu Adalah Jalan Yang Indah Untuk Silaturah Terima Kasih Saya Ari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh